Intro Film ini berjudul 21 Blackjack tahun 2008 Terinspirasi dari kisah nyata di sebuah buku berjudul Bringing Down the House Intro Anda mengenal kata-kata winner-winner chicken dinner? Kata-kata itu berawal dari seorang dealer yang berasal dari China Saat ada pemain yang mendapatkan kartu Blackjack atau Indonesia nya main 2 satuan dulu 21 Blackjack mengisahkan sekelompok mahasiswa perguruan tinggi ternama MIT yang mencoba peruntungannya di kasino Salah satu dari mereka sangat jenius di matematika dan mereka bisa mengeruh uang yang sangat banyak dari kasino tersebut Seorang pria super cerdas bernama Ben selalu memenangkan permainan dengan cara menghitungnya Dan malam itu dia mendapatkan lebih dari 640 ribu dolar Film pun flashback saat Ben Otewin naik sepeda hotel ke Harvard jurusan kedokteran untuk mengajukan beasiswa Saat ini Ben masih menjadi mahasiswa jurusan matematika di MIT Tapi saking cerdasnya dia sudah diterima kedokteran Harvard untuk melanjutkan kuliahnya Seperti mimpinya selama ini Hari itu Ben ulang tahun dan dirayakan bareng emaknya yaitu Alan Miles dan satu temannya lagi yaitu Ken Mereka bertiga merasa adalah geng tercubu sedunia karena gak pernah punya pacar dan uang Satu-satunya yang ingin mereka lakukan hanyalah mengikuti sebuah kompetisi ilmiah Di kelas berkuliahan MIT Profesor Mickey memberikan pertanyaan ke mahasiswa-mahasiswinya Ben pun bisa membecahkan masalah tersebut dengan perhitungan variable yang sangat efisien Logis dan tidak terpikirkan Prof Mickey yang kagum dengan jawabannya mengecek hasil ujian persamaan non-lineernya Yang ternyata mendapatkan nilai sangat tinggi yaitu 97 Seperti biasa Ben menghabiskan waktunya di perpustakaan sampai larut malam Sampai akhirnya dia didatangi seorang pria bernama Fisher yang mengajaknya ke suatu tempat Ternyata di ruangan itu ada 4 orang lainnya Jill, Kiana, Choi dan juga Profesor Mickey Mickey pun bertanya apakah NT pernah mempelajari permainan Blackjack Mickey pun menjelaskan permainan yang sangat sederhana tersebut Jadi para pemain diberikan 2 kartu Kartu bergambar wajah Jack, Queen dan King bernilai 10 Kartu angka mengikuti jumlah angkanya 2 ya 2, 3 ya 3, begitu seterusnya sampai 10 ya nilainya 10 Kalau as nilainya bisa 1 atau 11 tergantung situasinya Mereka bisa menambah kartunya kalau merasa nilainya masih kurang Siapapun yang angkanya paling mendekati angka 21 Dia yang akan menang Dan yang melebih angka 21 Maka dia dipastikan kalah Intinya kartu mereka nilainya harus lebih baik Atau minimal sama dengan nilai dari dealer si pembagi kartu Kartu yang sudah dibagikan gak bakal dibalikin lagi ke decknya Jadi dengan kata lain Blackjack adalah permainan ingatan yang bisa dihitung Ben pun kebingungan Dan ternyata Mickey menawarkan Ben untuk bergabung bersama timnya Tapi Ben langsung menolak tawarannya Karena dia ada kerja sambilan yang lainnya Mickey terus merayu jika pekerjaan ini akan jauh 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 lebih menguntungkan Dan yang lainnya juga ikut kompor jika permainan ini sangat mengasihkan Tapi tetap aja Ben menolak Karena dia juga akan mengikuti konflisi ilmiah bersama teman-temannya Mickey pun membiarkannya pergi Dan mengingatkan untuk merahasiakan semua percakapan yang terjadi di sana Kesokan harinya Ben kerja sambilan di toko pakaian formal Lalu terlihat Jill yang mendatanginya Tujuan Jill datang ke sana adalah untuk merayu Ben agar dia mau bergabung ke dalam Blackjack team Dan yang terpenting mereka akan mendapatkan uang yang tidak pernah bisa dibayangkan Karena Ben tetap menolak Jill pun membiarkannya Tapi jika Ben berubah fikiran dia bisa datang kapan saja Lelusat malam harinya Kediat Mickey yang mengetes timnya berapa jumlah perhitungan kartu yang sudah dikeluarkannya Dan tiba-tiba Dude I lost count 20 cards ago Don't call me dude Plus 9 You just following Jill Plus count Plus 9 No Plus 11 No Did you lose the count? Plus 13 Yes Pull up the chair Pelatihan pun dimulai Cara menghitung kartu yang sudah keluar adalah Kartu tinggi Yaitu 10 Jack, Queen, King, dan As Minus 1 Kartu rendah 2 sampai 6 Plus 1 Sedangkan 7, 8, 9 Atau kartu tengah-tengah Nilainya 0 Gunanya buat apa Agar Ben bisa membaca dan menghitung pergerakan kartu selanjutnya Dengan mudahnya Ben bisa menebak berapa jumlah perhitungan kartu yang keluar Nggak ada yang miss sedikit pun Supaya mereka tidak mudah ketahuan orang lain Maka mereka menggunakan bahasa sendiri yaitu merubah perhitungan angka menjadi sebuah kode kata Terima kasih telah menonton! Ben pun menegaskan ke Mickey bahwa dia bersedia masuk ke dalam tim Hanya demi mendapatkan uang 300 ribu dolar untuk masuk ke kedokteran Harvard Selanjutnya Choi diminta menjelaskan ke Ben bagaimana cara mereka bermain Jadi Choi, Jill, dan Kiana akan menyebar ke beberapa meja kasino duluan Dan memasang uang taruhan yang kecil Ketika salah satu dari mereka meja kasinonya mulai memanas Atau dengan kata lain kartu deck bisa lebih diperhitungkan Di saat itulah Ben atau Fisher akan ikut bergabung dengan uang taruhan yang sangat besar Biar gak ketahuan curang sama dealer atau pemain yang lain Maka mereka menggunakan bahasa isyarat Nyisi rambut artinya mereka harus segera keluar Sosok-sosokan pusing meja masih dingin Garu-garu hidung mereka harus berbicara Dan peregangan tangan di belakang artinya meja sedang memanas Berikutnya Ben akan diuji coba Dia mendatangi sebuah tempat sesuai alamat yang sudah diberitahu di daerah Chinatown Saat masuk Ben melihat teman-temannya sudah menyebar di meja kasino yang berbeda Dan Choi memberikan isyarat mejanya sedang memanas Masuklah Ben kesana ya Ben dan timnya selalu menggunakan bahasa isyarat Demi keamanan Sentuhan pada mata artinya ada yang harus dibicarakan Meregankan tangan ke belakang artinya permainan sedang memanas Dan menyisir rambut dengan tangan artinya mereka harus segera keluar Jika situasi tidak kondusif atau ada bahaya Dengan otak jeniusnya Ben selalu bisa menebak kartu yang akan keluar Dan selalu memenangkan taruhannya Tapi tiba-tiba Ternyata itu adalah ulah Mickey dan yang lainnya Ngetes berapa bisa Ben menjaga kerahasiaan perhitungannya Mickey pun mengingatkan satu hal penting Bahwa yang mereka lakukan di kasino nanti adalah perhitungan bukan perjudian Jadi Ben diminta tetap menghitung dengan logikanya Dan jangan sampai kehilangan kendali karena terlalu emosional Singkat cerita sampelan mereka Mereka digemerlapnya kota Las Vegas Agar tidak terdeteksi mereka diberikan identitas baru Tidak hanya itu Biar mereka dianggap cukup umur bermain di kasino Maka mereka harus berubah penampilan biar kelihatan lebih tua Di setiap kasino akan selalu ada kamera Maka dari itu Ben diminta bertingkah laku seperti orang kobam Agar tidak ketahuan kalau dia sedang menghitung kartu Oh, and what's our model? Don't get caught killing Thank you, everyone Permainan pun dimulai Ben masuk ke meja giata yang sedang memanas Setelah mendapatkan bahasa isyarat darinya Dengan terus menghitung setiap kartu yang keluar Dimulai dari plus 16 Ben pun mendapatkan cuan demi cuan yang sangat banyak Can I color up? Kesokan paginya Ben diberikan imbalan sama rata berlima Dari hasil semalam Sedangkan Mickey mendapatkan 50% dari seluruh uangnya Jill pun mengujinya karena dia mengikuti semua peraturan Tetap fokus Dan yang paling penting menghasilkan uang lebih banyak dari visor Ben kembali mengatakan ke Jill Jika dia hanya butuh 300 ribu dolar saja Untuk masuk ke harfar Setelah itu dia akan keluar dari tim Saat evaluasi perjudian semalam Mickey memberikan kritik ke visor Karena dia banyak melakukan kesalahan Dan dibanding-bandingkan dengan Ben Visor pun mulai jealous Dan merasa Ben hanya mendapatkan keberuntungan saja Permainan pun terus dilanjutkan Kali ini Ben masuk ke mejanya Jill dan mendapatkan kode gaji Yaitu plus 15 Di tempat pengawasan khusus kasino Kepala keamanan kultus memantau semua pemain di sana Ada yang ketahuan ngitung apa enggak nih Sedikit saja ada gelagat mencurigakan Nitung-nitung langsung disikat Hasil limbalan Ben saat ini adalah 16.700 dolar Dan dia menyimpannya di loteng kamar kosan Mereka bertiga pun pergi ke sebuah bar Melch dan Cam terkejowet melihat Ben yang ternyata sudah dekat dengan Mbak Jill Lalu saat perjalanan pulang Dengan dekatnya Ben akan mencintok Jill Tapi dia langsung menolaknya Setelah itu perjudian kembali dilakukan Sampai akhirnya Kul menyadari perilaku aneh dari Ben Dia menduga Ben menghitung kartu Tapi dengan cara yang susah ditebak Ditambah lagi Ben ketahuan beli tonik di campur lemon Biar selolah kelihatan mabuk Sejak saat itulah Ben mulai dicurigai Karena kedatangannya membuat banyak kasino rugi besar Di kampus Melch dan Cam sudah mulai curiga dengan Ben Karena dia terus menghindar dan menghilang begitu saja Padahal mereka harus mengerjakan proyek ilmiah untuk kompetisi Ben pun berbohong demi kebaikannya sendiri Dan dia terus melakukan pesta dan foya-foya Malam itu pengkasinoan pun dimulai kembali Tapi karena Fischer semakin jeles sama Ben Ngerusak dong Tiba-tiba masuk mejanya mereka Jadi bertiga lur Kiana, Ben, sama Fischer ya kan Dalam situasi kebingungan Kiana dan Ben terus lihat-lihatan Karena itulah Cole menyadari Jika mereka berdua adalah komplotan Cole mengetahui pergerakan Kiana yang memberikan kode Sebelum Ben bergabung ke dalam mejanya Karena Fischer ini kok Bam dia membuat kekacauan Dan hampir mengungkap bagaimana Ben bisa terus memenangkan taruhannya Dan yang terjadi Karena insiden tersebut Mickey pun mengeluarkan Fischer dari tim Dan mengusirnya dari sana Setelah Fischer pergi Mereka tidak bisa menguangkan chip senilai 200 ribu dolar Karena situasi masih berbahaya Dan pihak keamanan pasti akan mengecek CCTV Setelah ulangnya Fischer tadi Ben pun punya ide cemerlang Untuk meminta bantuan mbak-mbak striptease Menguangkan chip mereka Agar seakan-akan chip tersebut Adalah sebuah tip dari om-om ganas Yang menikmati hasil joget pargoi mereka Setelah itu Ben mengikuti kelas Mickey Dan menyindirnya karena telah mencuri semua hasil kerja kerasnya Ben pun mendatangi rumah Jill Dan mengatakan jika Mickey telah mengambil semua uangnya Juga membuat dirinya tidak bisa lulus dari MIT Jill yang sudah tahu Ben tertangkap Tidak ingin kembali lagi ke Vegas Tapi Ben masih tetap merayunya Demi mendapatkan uang untuk sekolah Harvard-nya Setelah itu Ben pergi ke tempat kompetisi ilmiah Dimana teman-temannya akhirnya memenangkan kompetisi tersebut Ben pun menceritakan semua yang terjadi kepada Miles Dan meminta maaf karena sudah mengecawakannya Dan mereka berdua pun akhirnya berbaikan Lalu Ben pergi ke sebuah pesta untuk menemui Mickey Dia minta maaf atas perbuatannya dan ingin bekerja sama lagi Supaya Mickey mau menerima permintaannya Ben memiliki ide agar Mickey ikut menjadi pemain besarnya Dengan adanya dua pemain hebat Mickey dan juga Ben Maka mereka bisa meraup keuntungan jauh lebih besar dalam waktu singkat Mickey pun akhirnya setuju Dan mereka kembali ke Vegas untuk melakukan taruhan yang jauh lebih besar Kali ini penyamaran akan lebih ekstra Agar mereka tidak ketahuan pihak keamanan Di kasino Ben masuk ke meja jil Ben pun berhasil memenangkan banyak sekali cuan Dan bahkan sering mendapatkan kartu Blackjack Dua kartu langsung berjumlah 21 angka Winner-winner chicken dinner Sekarang Ben pindah ke meja kiana Tapi kali ini Mickey ikut bergabung Biar makin dobel-dobel penghasilan mereka ya kan lor Sekarang giliran coy yang mejanya memanas Dan mereka langsung pindah ke sana Ketika uang yang didapatkan sudah sangat banyak Tiba-tiba datang lakul dan kawan-kawan Yang menyadari keberadaan mereka Karena terdesak Mickey pun menyuruh mereka berpencar Dan meminta semua chip biar dia yang bawa Ben dan Jill pun terus kabur Dan berhasil lolos dari kejaran pihak keamanan Sedangkan Mickey masuk ke dalam taksi Tapi bukannya menuju tempat pertemuan Malah kabur sendiri bawa chipnya balik ke bandara Dan ternyata Ternyata Ben dan Cole sudah kong kali kong menjebak Mickey Karena selama ini Mickey menjadi buronannya Cole pun meminta Ben untuk menjebak Mickey datang ke tempat kasino Ben dijanjikan mengambil semua hasil uangnya nanti Asalkan Mickey bisa ditangkap oleh Cole Saat kabur tadi Ben dan Jill sudah mengganti chipnya Dengan permen-permen coklat yang ada di dalam tasnya Jill Dan sudah bisa kalian tebak lor jika taksi yang ditumpangi oleh Mickey Diisi pihak keamanan Alhasil Mickey pun tertangkap dan diminta membayar pajak sangat besar Dari uang yang selama ini dia hasilkan Sekeluarnya Ben dan Jill dari gedung kasino Cole sudah menunggunya Meskipun Cole sudah berjanji akan memberikan chip-chip tersebut ke Ben Tapi Cole meminta lagi semua chipnya sebagai dana pensiunnya Dengan berat hati Ben pun memberikan semua chipnya Daripada disiksa atau paling buruk-buruknya ditembak mati disana I know you smart Ia sudah menduga jika chipnya akan diambil oleh Cole Maka dari itu dia meminta bantuan dua sahabat baiknya yang juga gak kalah cerdasnya Untuk bergabung ke dunia kasino dan menjadikan mereka tim yang baru Sekarang Ben sudah mendapatkan kekasih pujian hatinya selama ini Dia juga mengakui semua yang telah diperbuat ke ibunya Lalu Ben dan timnya selalu kembali ke Vegas dan menghasilkan uang yang sangat banyak Tapi setelah itu dia juga harus kehilangan semua uangnya Karena lagi-lagi ketahuan pihak keamanan Setelah kejadian itu Ben pun kembali ke kedokteran Harvard Untuk menceritakan semua kisah menariknya ke Profesor Phillips Dan terlihat dari ekspresinya Sepertinya Ben akan diterima Seperti di ending film pada akhirnya uang mereka ludes lagi Terima kasih telah menonton!